Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to Yaya Julita Channel Udah lama banget aku gak upload video Udah hampir sebulan kayaknya Dan kali ini aku bakal nge-review makanan Aku gak tau ini sejenis makanan, suplemen atau apa Tapi ini udah lumayan hits juga sih di Youtube Maksudnya udah banyak juga yang nge-review hal yang sama-sama aku Ini dia yang bakal kita review hari ini Ini madu sarang gitu Tuh dari deket Jadi ini kemasannya bagus banget sih Aku suka ngeliat kemasannya unik Bukan yang plastik besar gitu Terus ini kokoh banget Dan diatasnya kayak dilapisin lagi sama Kayak apa ya ini namanya kertas apa tisu gitu Aku gak tau nama benernya Terus diikat lagi tuh Aman banget packagingnya Dan ini isinya 200 gram Harganya itu 80.25 Dan menurut aku ini worth it Karena isinya banyak Terus madunya juga melimpah Sarangnya juga penuh tuh Dan kemasannya bagus Pokoknya worth it menurut aku untuk merek ini Aku lupa nyebutin mereknya Ini dari Honey H-O-N-E-Y Bahasa Inggrisnya madu Kom Terus juga ada Oh ini nomor Bepom ya P-I-R-T Nomor Itu nomor apa ya Aku gak tau Nih Bunga madu sara Namanya tuh Bunga madu sara Terus di belakangnya komposisinya cuma madu Gak ada tambahan-tambahan lain Jadi ini pure madu dan sarangnya Terus juga ada kada luarsanya Ini bulan 6 2021 Dikemas oleh Sefe Sari Bunga Alam Lestari Bandung Indonesia Dan aku belinya emang di Bandung Ini aku belinya di salah satu sualayan di kota Bandung Terus saran penyimpanannya Jauhkan dari sinar matahari langsung Dan simpan di tempat yang sejuk Dan saran penyajiannya Dikemut madu bersama sarangnya Kemudian dibuang ampasnya Oh iya 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 Ngerting 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 By the way ini pertama kali Aku nyobain madu sama sarang-sarangnya Biasanya itu aku emang konsumsi madu Untuk suplemen Maksudnya untuk daya tahan tubuh juga Dan untuk pengobatan Tapi gak pernah sama sarang-sarangnya Jadi ini bener-bener first time aku So aku bakal buka packagingnya dulu Abis itu aku bakal balik lagi Eh sorry ada sendok Aku udah nyiapin sendok Buat makannya Dan aku gak bakal ngabisin ini Bener-bener cuma nyicip aja Dan kasih tau kalian gimana rasanya Oke Nah jadi ini udah aku buka Lumayan effort bukanya Which is bagus Karena berarti Packagenya aman banget Dan terbukti di dalamnya Gak ada semut-semut Terus juga Berlapis-lapis perlindungannya Ternyata tadi itu kan pake Kayak tisu Apa kertas gitu Semacam itu Diikat pake karet Karet Gelang Abis itu dilapisin lagi Pake tali Diikat Gampang sih sebenernya Buka bagian itunya Cuman yang sulit itu Ngebuka tutup botolnya Yang lumayan keras Oke langsung aja Kita icip Aku coba segini Bismillahirrahmanirrahim Ada ampasnya Ada ampasnya Oke aku udah bisa review Madu ini Bener-bener enak Rasanya Untuk merk ini Aku gak tau kalo merk lain Rasanya pas Gak kemanisan sama sekali Jadi buat dicemil banyak gitu Juga aku rasa Gak bakal enek Terus juga gak pahit Karena kan madu itu Ada yang manis banget Ada yang pahit banget Sedangkan ini tuh rasanya So-so Jadi kayak pas gitu Terus juga untuk Kayak sering-sering Kita makan gitu Juga kayaknya gak bakal enek Cuman emang sih ini Tenggorokan aku Agak sedikit nyekit gitu Dan untuk Sorry geter Ada kucing aku di bawah Dan ada motor lewat Karena aku Filmingnya di luar Jadi sorry guys Untuk semua gangguan yang ada Dan untuk sarang madunya ini Oke Dan untuk sarang madunya ini Kenyal banget Enak Jadi ini beneran enak Aku pernah liat review orang Yang bilang kalo Ini tuh kemanisan Ini bikin enek Dan lain-lain Tapi di aku Merk yang aku coba ini Bener-bener enak Banget Beneran enak Dan kalo kalian pengen coba Aku nyaranin kalian Buat nyobain yang merk ini Cuman aku gak tau Ini dijual dimana aja Kalo di depannya sih Tulisannya honeycomb Madu sarang Tapi kalo merk Di Sampingnya itu Bunga madu sarang 200 gram Jadi dia ada ukuran yang lebih besarnya lagi Itu harga sekitar 189 Kalo gak salah Isinya 500 gram Ini Isinya 200 gram Harganya 80 Berapa Tadi aku bilang lupa 82 Atau 84 Gitu Ada 500 nya sedikit So itu aja review dari aku Buat kalian yang penasaran Boleh dicobain Aku rekomendasiin Dan juga ini tuh Kayak sehat gitu Asalkan gak berlebihan Konsumsinya Ini sehat banget Dan Bisa untuk pengobatan juga Kalo gak salah Aku pernah denger Ini bisa sekaligus untuk Memudarkan flag-flag hitam gitu Jadi aku bakal cobain Di kulit mama aku Dan segitu aja review nya Aku ngomong videonya Kepanjangan Dan kebanyakan bacot So semoga kalian suka Sama video aku kali ini Dan videonya bermanfaat Kalo kalian suka Jangan lupa di like Terus juga di subscribe Ya Julita Channel Hidupin tanda loncengnya Share sebanyak-banyaknya Ke temen-temen kalian Dan boleh komen di bawah Apa aja Boleh saran Misalnya mau Aku bikinin video apa Gitu Aku bakal sangat menerima Kritik dan saran Dengan cara yang baik Dan thanks for watching Lewat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye